Rw03 di Kelurahan Uwebufu, Kecamatan Uwebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu wilayah terdampak siklon tropis Roja yang menerjang NTT pada minggu 4 April 2021. Sedikitnya 45 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak diterjang longsor. Walaupun rumah mereka seketika rusak tertimbun longsor, namun tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Semua warga dinyatakan selamat. Kostan Sandi adalah tokoh masyarakat setempat yang menyelamatkan warga dari amukan badai siklon Seroja. Sebelum hujan dan angin kencang terjadi, ia berkeliling rumah warga untuk memberikan peringatan dini bahaya longsor. Sebelum puncak badai menerjang pada minggu dini hari, Kostan juga meminta warga untuk segera keluar rumah dan pergi ke tempat yang lebih aman. Kejadian ini berawal ketika sore hari, hari Jumat. Sudah mulai surah hujan yang cukup tinggi. Terus perlahan pada posisi ini, dari awal itu sudah terjadi longsoran perlahan. Terus yang gundukan yang ada itu sebelumnya berada pada puncak di atas. Perlahan di bawah itu longsor. Akhirnya longsoran itu dari atas, terus tiba-tiba langsung berk gitu. Nah, sebelumnya sore hari itu kejadian, ada firasat, akhirnya warga saya ungsikan. Saya ungsikan, selamatkan diri dulu. Selamatkan diri, pada saat malam hari kejadian sekitar pukul 8 itu, terjadi bunyi dan tumun yang cukup keras. Nah, ketika kami ungsikan warga, akhirnya barang-barang tidak terselamatkan. Sekitar 45 rumah yang tertimbun oleh longsoran itu. Nah, sebelumnya ada sebagian rumah yang sudah terbawa. Berkat siskamling warga malam itu, 45 nyawa terselamatkan. Meskipun demikian, 45 rumah rusak berat dan tidak dapat dihuni lagi. Kostan, selagi ketua RT pun, mendirikan posko pengungsian darurat untuk tempat tinggal sementara warga yang rumahnya rusak. Kini, warga tinggal di pengungsian darurat untuk sementara waktu. Kostan dan warga memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan mengandalkan swadaya antar masyarakat. Untuk sementara dari pemerintah setempat belum ada. Yang bisa dilakukan adalah swadaya. Swadaya dan swaklola untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ada macam kenalan yang datang mengelurkan tangan itu kami dengan ikhlas untuk menerima dan bisa didistribusikan. Mawatir akan adanya bencana serupa di kemudian hari, warga Webufu yang tinggal di tepi sungai berharap segera direlokasi ke tempat yang lebih aman.